Intro Pep Guardiola Badai COVID-19 di Man City belum usai Belum lama ini Manchester City dihantam badai COVID-19 Dimana tujuh pemainnya terpaksa menepi saat menghadapi suite downtown di Piala FA Bahkan Pep Guardiola dan asistennya Juan Malillo juga absen karena penyebab serupa Menjelang pertandingan kontra Chelsea di Etihad Stadium Sabtu 15 Januari malam waktu Indonesia Barat Guardiola yang sudah selesai menjalani masa isolasi mendapatkan pertanyaan terkait kondisi squadnya saat ini Sang manajer mengkonfirmasi bahwa ada beberapa pemain yang telah kembali Namun pemain lainnya justru kembali dinyatakan terpapar virus mematikan tersebut Meski demikian Guardiola menolak untuk memberikan nama dengan alasan privacy Tidak, badai COVID-19 di Man City belum berakhir Ada beberapa pemain yang kembali tapi beberapa yang lain dinyatakan positif lagi Ketika Anda dites dua kali negatif maka Anda bisa kembali ke tim Jika tidak maka Anda harus tetap melakukan isolasi di rumah Itu yang terjadi di semua klub Premier League dalam tiga bulan terakhir Kami memiliki beberapa kasus baru Ya, tapi kami menginginkan privacy Saya tidak dapat memberi tahu Anda siapa yang terpapar Kami sudah terbiasa Sayangnya kami harus menghadapi situasi seperti ini dalam jangka waktu yang lama Saya pikir kondisi seperti ini sudah berjalan sekitar satu atau dua tahun Kami beradaptasi dan mudah-mudahan kasusnya bisa tertangani dengan baik Dan pemain bisa kembali dalam kondisi baik-baik saja Saya pikir COVID ada di seluruh dunia Tak benar anggapan yang menyebutkan di beberapa bagian dunia bebas dari COVID Sterling terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan Desember 2021 Winger Manchester City Raheem Sterling terpilih sebagai pemain terbaik Premier League 2021-2022 Untuk bulan Desember Sterling belakangan ini memang tampil apik bagi Man City Ia menyubankan sejumlah gol bagi tim asuhan Josep Guardiola Secara spesifik di bulan Desember 2021 kemarin Sterling total mengemas lima gol Ia juga menambahkan satu asis Salah satu golnya itu membuatnya kini telah mengemas ratus gol di pentas Premier League Ia kini jadi pemain ke-32 dalam sejarah kompetisi yang mencapai titik tersebut Usai mendapatkan penghargaan, Raheem Sterling tentu saja merasa bangga Ia pun berharap gol-golnya bisa membantu Man City Meraih gelar juara Liga di akhir musim nanti Saya senang memenangkan penghargaan ini lagi Tetapi Desember adalah bulan yang luar biasa bagi seluruh tim Premier League adalah kompetisi paling menantang di dunia Jadi memenangkan ketujuh pertandingan Liga Kamis panjang bulan Desember adalah luar biasa Berkontribusi pada kemenangan itu dengan gol terasa menyenangkan Dan itu membuat saya bahagia Semoga kami bisa melanjutkan performa ini Karena tahun 2021 sudah brilian bagi kami Kami semua ingin memenangkan trofi di akhir musim Dan itulah tujuan kami dari sekarang hingga saat ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!